Baik, untuk sesi berikutnya di belajar Serikandi versi 2, kita akan belajar surat masuk. Kemarin kita sudah belajar terkait pengonsepan atau pembuatan surat keluar. Kemarin surat yang kita konsep atau surat keluarnya kita tujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa. Nah ini kita coba untuk masuk dengan akun Kepala Dinas Perhubungan, salah satu ya kita coba. Kita masuk ke aplikasi Serikandi, setelah itu login dengan usernya Kepala Dinas Perhubungan. Kita coba apakah suratnya sudah masuk. Oke, kita login. Masukkan password. Baik, tampilannya seperti ini. Di sini ada satu naskah masuk yang belum dibaca. Kita klik ya. Oke. Ini ada surat yang kemarin kita kirimkan dari Kepala Dinas OPD Latihan. Koordinasi Penyusutan Asif sudah masuk. Kita coba untuk melihatnya ya. Dari Kepala Dinas Perhubungan melihat dengan cara klik-klik, double-klik ya di suratnya. Lalu akan tampil seperti ini. Ada nomor naskah atau surat, tanggalnya, hal, isi ringkas. Seperti itu, detail naskah. Lalu, di sini ada ya, sudah suratnya ada, sudah masuk. Oke, terus oleh Kepala Dinas Perhubungan, misalkan mau didisposisi, surat ini telah dibaca, lalu mau didisposisi. Nah, itu Kepala Dinas Perhubungan dapat memilih ikon ini, tindak lanjut. Ada pilihan saya balas, dibalaskan oleh, atau didisposisikan. Misalkan mau dibalas langsung juga bisa. Kalau dibalaskan oleh, bisa sama juga. Nanti dibalaskan oleh bawahannya, misalkan seperti itu. Kita coba disposisikan ya. Di surat masuk ini, kita disposisikan. Klik Disposisi, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya seperti ini. Jadi, Kepala Dinas Perhubungan dapat memilih kepada siapa surat tersebut akan didisposisikan. Misal, kita coba disposisikan kepada Sekretaris Dinas ya. Di sini ada eselon tiganya ya, Kabit Lalin, Kabit Angkutan, Kabit Sarpras. Kita pilih salah satu kepada Sekretaris Dinas. Nah, di sini ada tujuan lainnya. Misalkan di luar ini, misal mau ditujukan kepada eselon empatnya. Misalkan bisa diketikan di sini. Ini misalkan kita hanya pilih kepada Sekretaris Dinasnya. Nah, isi disposisi atau pesan disposisinya apa? Misalkan, berarti tidak lanjuti, hadiri dan laporkan hasil. Mohon hadiri untuk menjadi perhatian. Nah, karena tadi surat undangan, kita pilih hadiri dan laporkan. Misalkan itu, ada bisa tambahan instruksi, saran atau disposisi di sini ya. Nah, setelah itu tinggal klik kirim. Nah, surat tersebut secara otomatis sudah akan masuk kepada Sekretaris Dinas Perhubungan. Disposisi tersebut ya. Nah, untuk cara membuka naskah masuk dan disposisi seperti itu. Terima kasih.